Shadaralun memancing di lautan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, sehingga bisa menarik banyak ikan dari lautan. Teknik memancing di lautan ini disampaikan Ketua Merah Mata Fishing Rido Hamdiki kepada Serambi pada Kamis 12 Januari 2023. Rido menerangkan ada tiga teknik yang biasa pihaknya lakukan ketika melakukan mancing di lautan, yaitu pertama teknik dasaran, kedua teknik jigging, dan ketiga teknik trolling. Teknik dasaran yaitu menggunakan umpan hidup seperti udang dengan pemberat atau bolot ukuran 100 gram, umpan dibiarkan sampai ke dasar laut sambil menunggu umpan di lahap ikan. Kedua, teknik jigging yakni dengan cara membiarkan jig turun pada bagian bawah laut dan meretrive atau menggulung senar kembali ke atas dengan memvariasikan kecepatan dan gerakan. Banyak jenis ikan predator berada di kedalaman 80 hingga 150 meter. Selanjutnya, teknik trolling, yaitu teknik mancing yang dilakukan di atas kapal dengan posisi kapal berjalan. Teknik ini dilakukan ketika kapal sedang berlayar, lalu ketika strike kecepatan kapal harus dikurangi. Trolling ini juga merupakan salah satu teknik mancing yang tertua untuk memburu ikan game vicious seperti marlin, tuna, wahu, tenggiri, barakuda, lemadang, dan ikan-ikan lainnya. Untuk diketahui, memancing dengan teknik trolling harus menggunakan reel khusus atau open reel yang cukup kuat dan joran khusus yang umumnya hanya terdiri dari satu batang atau one piece dan harus ditarik kapal dengan kecepatan 5-7 knot. Trolling biasanya menggunakan umpan buatan yang dibuat dari fiberglass, kayu, atau plastik. Kita lihat